Intro Curhat sopir angkutan kota atau angkut dikotakin dari provinsi Sulawesi Tenggara yang terdampak PPKM Negara pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM pendapatan menurun hingga 3 kali lipat Salah seorang sopir angkut Masrin Talib mengatakan Kebijakan PPKM membuat pendapatan mereka menurun dari hari biasanya Biasanya sehari ia bisa mendapatkan kisaran 300 ribu hingga 400 ribu per hari Saat PPKM hanya memperoleh 100 ribu hingga 200 ribu rupiah per hari Menurutnya pendapatan disebabkan karena pelajar dan mahasiswa tidak lagi masuk sekolah atau ke kampus melainkan belajar online Menurutnya pendapatan juga diperparah dengan biaya operasional terutama bahan bakar kendaraan Sebab mobil terus beroperasi dengan rute yang sama memakan bahan bakar yang banyak Namun tidak sepadan dengan jumlah angkutan penumpang yang sedikit Kini Masrin tak lagi keliling mencari penumpang Namun hanya menunggu penumpang di pasar basa Mandonga Ia khawatir pendapatan habis hanya untuk membeli bahan bakar Masrin berharap sekolah tatap muka kembali digelar Agar penumpang yang didominasi pelajar bisa kembali naik angkut Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih Terima kasih